Bismillahirrahmanirrahim Berada di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih izinkanlah saya Atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 02 Dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 ini Untuk membacakan statement yang kami susun Untuk menanggapi pengumuman KPU dini hari Tadi pagi ya, sekitar jam 2 pagi Senyap-senyap begitu Di saat orangnya masih tidur atau belum tidur Baik saya bacakan Seperti yang telah disampaikan Pada pemaparan kecurangan pemilu 2019 Di Hotel Syahid Jaya Pada tanggal 14 Mei 2019 Yang lalu Kami Pihak pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan Pihak pasangan calon 02 Juga telah menyampaikan Untuk memberi kesempatan kepada KPU Untuk memperbaiki seluruh proses Sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil Namun Hingga pada saat terakhir 14 Mei 2019 Yang lalu Kami Pihak pasangan calon 02 Tidak Akan menerima Hasil penghitungan suara Yang dilakukan oleh KPU Selama penghitungan tersebut Bersumber Pada kecurangan Pihak pasangan 02 Juga telah menyampaikan Untuk memberi Kesempatan kepada KPU Untuk memperbaiki seluruh proses Sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu Yang jujur Dan adil Namun Hingga pada saat terakhir Tidak ada upaya Yang dilakukan oleh KPU Untuk memperbaiki proses tersebut Orang karena itu Sesuai dengan apa yang pernah Kami sampaikan Pada kesempatan Tanggal 14 Mei 2019 Yang lalu Di Hotel Said Jaya Kami pihak paslon 02 Menolak Semua hasil penghitungan Suara pilpres Yang diumumkan oleh KPU Pada tanggal 21 Mei 2019 Dini hari tadi Di samping itu Pihak paslon 02 Juga merasa Pengumuman rekabilitasi hasil tersebut Dilaksanakan Pada waktu Yang Janggal Di luar kebiasaan Dua Pihak paslon 02 Akan terus melakukan Seluruh upaya Hukum Sesuai konstitusi Dalam rangka membela Kedaulatan rakyat Yang hak-hak Konstitusinya Dirampas Pada pemilu 2019 Ini Tiga Menyuduhkan kepada seluruh komponen masyarakat Relawan Pendukung dan simpatisan Paslon 02 Untuk Tetap menjaga Keamanan dan Keteritian umum Serta selalu menjaga Agar aksi-aksi Menyampaikan pendapat Di depan umum Selalu dilaksanakan Dengan damai Berakhlak Dan konstitusional Demikian Statement kami Saya kira cukup jelas Sikap kami Pada tanggal 14 Mei Di Hotel Said Jaya Juga Pernyataan-pernyataan kami Sesudah itu Saya kira Itu bisa menjadi Pegangan untuk Mengetahui Sikap kita ke depan Bahwa Ada Upaya Hukum Dan upaya Konstitusional Lainnya Itu akan kami Laksanakan Untuk Membuktikan kepada Rakyat Bahwa kita Sungguh-sungguh Benar-benar Menjunjung tinggi Kehidupan Hukum Dan kehidupan Demokrasi Saya kira demikian dari saya Cukup Cukup Cukup